Cowok baik-baik tidak ada kadang ngeklaim dia baik-baik tau, eh percaya gue ada, Asri Gue bisa bilang gue cowok baik-baik, padahal tidak terlalu Selalu lucu tau untuk ngeliat orang yang bukan siapa-siapa kemudian punya nama Kemudian kaget, star syndrome lah sederhananya Terus memperlakukan sesuatu seolah-olah dia bisa mendapatkan apapun di dunia dengan nama dan keterkenalan atau angka yang mereka dapatkan Gue kayaknya udah sempat ngeliat perkara ini deh, udah cukup lama banget Intinya ada orang gitu nge-DM Am I not attractive to you? Apakah gue gak menarik buat elu? Satu, gue selebgram, gue bisa ngasih lo apa aja Bisa beliin pesawat jet gak? Emang selebgram Gue juga cowok baik-baik Lo bisa makin dikenal orang kalau pacaran sama gue Lo juga bakal gue masukin ke Youtube gue, gue pengen tau ini siapa dah See, lo mau jadi pacar gue? No, they're a man with a plant future Not a boy with a social media swag Gue pengen tau disini siapa Asli gue pengen tau banget Gue selebgram Oke, lo selebgram Tapi apakah selebgram bisa mendapatkan apapun yang dia mau dengan jentikan jari Lo bukan Thanos Even Thanos aja itu memperjuangkan untuk ngambil infinity stone atau batu-batu lain gitu Dan itu tidak hanya teg gitu, enggak loh Gue bisa ngasih lo apa aja Enggak ya, lo sekaya apa Gue pengen rumah di Pondok Indah, gue pengen Lamborghini Aventador atau Aston Martin Gue pengen kalau ubin gue kotor langsung ganti keramik, eh langsung ganti marmer Gue pengen rumah gue itu 101x1 hektare Panjang tuh Panjang banget tuh, kayak jalan tol jatuhnya tuh Lo bisa makin dikenal orang kalau pacaran sama gue Lo tau gak sih ada beberapa orang yang justru gak pengen terkenal Pengen stay Pengen tetap dibalik bayangan aja Karena menyebalkan untuk dikenal orang dan akhirnya tidak punya private place Lo juga bakal gue masukin ke Youtube gue Man Youtube, Youtube bukan film Kecuali lo bisa masukin ke film, gak apa-apa dah Main bareng Reza Rahadian Atau Luna Maya Atau siapa lagi sih, saya terkenal di Indonesia Gue gak bisa nama nih, sorry Dan masuk ke Youtube tuh bukan sebuah hal yang bisa dibanggakan tau Gue udah beberapa tahun ini masuk ke Youtube Dan tidak sebangga itu gue Karena gue tau konten yang gue bikin gak bagus-bagus amat Tapi kenapa lo seolah-olah itu adalah sebuah hal yang rasanya emas banget gitu loh Menjadi selebgram tuh bukan lah Bukan berarti lo bisa memiliki apapun di dunia Self-claim Ah iya itu kalimat bagus tuh, self-claim Seperti halnya Alfamil itu Alfamil itu bukanlah sebuah julukan yang lo sematkan kepada diri lo sendiri Alfamil adalah sebuah julukan yang orang lain sematkan Karena itu adalah subjektifitas orang-orang Sama halnya ketika lo cantik Ketika lo pintar Orang yang menilai demikian Ya lo kalau mau percaya diri ya silahkan Tapi percaya diri sama Sama Koki Sombong Besar kepala itu Beda loh Lo tau gak sih ketika lo ada di titik kayak dia nih Terus nemu orang yang ngomong kayak dia Anji jijibat man asli dah Gue selebgram Is that even the word? Selebgram Come on Instagram influencer Nah gue akan mau kalau dia kalimatnya lebih bagus Gue Instagram Eh gue influencer Nah mau gue Selebgram Kalau lo bisa Gini deh Kalau lo ke sebuah perusahaan Terus lo bilang kayak Gue selebgram Gue bisa ngasih perusahaan ini apa aja Gue juga cowok baik-baik Cowok baik-baik Tidak ada kadang yang ngeklaim dia baik-baik Tau Eh Percaya gue ada Asli Gue bisa bilang gue cowok baik-baik Padahal tidak terlalu Tidak ada orang baik yang mengakui Dirinya baik gitu Baik adalah penilaian orang lain Lo tau gak sih Kalau ada Aduh ini gue akan membawa contoh yang baik Tapi Terorisme loh Orang-orang yang menjadi teroris itu Kalau tetangganya ditanya Dia gimana di rumah? Baik Nah Gimana? Baik Tidak ada orang Ah Capi gue Kagak ada abisnya Nih kalimat dia bagus nih Pacari orang yang punya Strategi Untuk menghadapi masa depan Bukan Bocah Yang punya angka di sosial medianya Sehari-hari gue bro Pernah gak sih lo nge-ghosting orang? Taduh Taduh Pernah gak sih lo nge-ghosting orang? Pernah gak sih lo nge-ghosting orang? Kailah itu mau demakan sehari-hari gue bro Respect Ya gimana ya gue Ketika gue nyari cewek yang Bagus yang cantik gitu Respect Mau gue sama yang Ya lo tau gak Gateng banget kali lo Kelas-kelas You respect Lo suka gak gue sisi orang? Makanan gue sehari-hari Respect Brad Pitt Yah Siapa namanya? Siapa yang main di film Ada apa dengan cinta? Nikola Saputra? Hmm Kalah lo Amat Siapa nih dia namanya nih? Jamal Siapa? Kadang ya Kadang Masa muda tuh menyenangkan Karena kita bisa melakukan hal-hal seperti ini Dan Tidak ada yang komplain gitu Tapi ketika lo taruh itu di social media lo Abis lo Abis lo Aduh Zara diduga akan polisikan pelaku penyebar video ciuman dengan Niko Oh namanya Niko Nah gini Jadilah anak muda yang kayak gini Hari ini Di desa Ogotua Tanggal 18 Mei 2021 Agam dan Vika Dengan penuh perasaan Telah membuat janji Dan tak akan meninggalkan satu sama lain Saling percaya Nurut kalau dibilangin Anjing nurut kalau dibilangin gak tuh Ngomong sama bapak lo begitu Dan hubungan ini tak akan berakhir Sampai tempo Ya selama-lamanya Ini bocah 2 ini baru nonton Dilan gue yakin Di Dilan kan ada scene kayak gitu kan Terus ada matre Tempel gitu Dan matrenya 2 biji loh Emang kalau perjanjian kayak gini matrenya 2 biji ya? Enggak satu doang Mereka punya ide Mereka paham Konteks hukum yang berlaku Eh kalau misalkan mereka putus gimana? Kalau misalkan si cowoknya selingkuh Si Vika akan mendatangi cowok itu Kamu lihat apa yang akan aku lakukan ya Kamu udah nyakitin aku Vika akan lari ke kantor kepolisian Bapak polisi lihat Bapak polisi Perjanjian ini kami buat 18 Mei 2021 Tapi dia selingkuh Bapak polisi Penjarakan Sama Bapak polisi Apaan sih lu goblok? Kamu kemana aja? Maaf aku baru pegang hp Capek banget tau yang Papa aku bertinkah lagi Sabar aja kan udah biasa Eh udah biasa Kayaknya kita makin gak cocok Maaf aku bilang gini Ini alasan aku gak pernah kenalin kamu ke ibu Keluarga kamu problematik Aku gak tau siapa tau enggak ke depannya Aku ikut kesel setiap denger keluhan kamu Tentang apa-apa kamu Kayaknya kamu benerin dulu deh keluarga kamu Baru bisa deket serius sama orang lain Aku juga takut ibu gak terima Kamu karena maaf broken home Waduh Gue broken home Santai-santai aja men Eh kalau dulu sih kayaknya gue problematik ya Gak tau sih Ini proses pendewasaan diri gak sih? Masuknya ke proses pendewasaan diri dong Apakah dia udah berdamai? Belum sama itu Dan harusnya lu sebagai orang yang Yang Lihatnya pacaran sama dia Harusnya lu nemenin kan People do not choose their families Please don't write someone off Due to a situation Ya bener Kita gak tau nih kita bakal terlahir di keluarga kayak apa Aku gue juga kalau pengen Pengen lahir di keluarga yang Yang kalau pagi ya kan Telat di meja makan udah ada susu sama roti Ya Kalau enggak Ini apa? Es jeruk Es jeruk Gue gak tau marjan apa marimas Itu pokoknya es jeruk lah Terus minum cuma dikit Makan cuma dikit Terus lari ke driver ke supir Terus supirnya nanya Ini pake mobil aden apa mobil mamah? Mobil aku aja gitu Terus disupirin Pengen tau terlahir di keluarga kayak gitu Sinetron abis Tapi respect Makan roti cuma setengah Kita tau Minum susu rotinya digigit Lari ke mobil gitu Keparkiran Turun di sekolah Pintunya ada dibukain Nah Kalau bisa milimah gue disitu aja Kagak yang bokap gue cabut Keluarga berantakan Eh Barangan lu kalau ngomong Dan-dan gue rasa ya Gue rasa Emang banyak orang yang pada akhirnya tuh Mempermasalahkan tentang perkara keluarga Karena yang ditakutkan adalah Masalah dari keluarga itu akan menjadi Mematikan dari relationship mereka Karena cenderung Kalau misalkan ini cewek Cowoknya akan susah neng-nangin Kalau ini cowok Ceweknya akan susah Buat ngasih tau cowoknya Jangan mabok dong Biasanya cowok tuh Kalau keluarganya problematik Mabok kan Rokok Balapan Gak sih Stereotype doang gitu Dan gak boleh diikutin Tapi Dulu Dulu nyokap gue pernah bilang gini Kamu bagus Keluarga kamu berantakan Supaya nantinya bisa jadi pelajaran Ketika kamu punya keluarga sendiri Gitu Dan justru eh nikahin Orang-orang dari keluarga berokam Nomen Kita tau bagaimana Sesuatu tidak bekerja dengan semestinya Jadi kita sudah belajar dengan hal itu Jadi kita semua akan menjadi baik-baik saja Yang lu cari tuh Jangan orang dari keluarga baik-baik Enggak deh Enggak 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 Boleh-boleh Enggak Tapi ketika gue Dari keluarga yang demikian Gue tau salahnya bokap Gue dimana Jadi gue tidak akan mengulanginya Udah gitu aja Tapi ya It is what it is Raja Ian Kaselanya mana Bagus 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 Kayak Kayak Mas Giring Mas Giring giginya mana Ya Tensi gak Double meaning Wah gak Yuk Jadi Gue rasa itu aja dulu untuk Twitter My Love Seri Twitter My Love Nanti akan gue kasih kayak Twitter My Love Satu, dua, tiga gitu Itu dulu Untuk beberapa video Yang Sudah Gue rekam Dan gue jadikan Selanjutnya kita akan melihat-lihat apa-apa yang di Twitter Semoga bulan Agustus ini Tidak banyak perkara Tapi ya kalau banyak ya Gak apa-apa lah Jaga kesehatan Hidup yang normal-normal aja Punya keluarga broken home Gak apa-apa kok Buat yang belum follow Follow dulu silahkan Buat yang belum subscribe Subscribe dulu silahkan Nyalakan tombol lonceng notifikasi Supaya lo bisa dapetin update Dari video-video baru Nantinya akan gue publish Lo boleh juga Buat join di membership Karena gue yakin Dari sekian banyak Omongan di video ini Ada beberapanya Yang akan masuk ke Video membership I don't know Tapi Itu aja Like videonya Kalau lo suka Dislike aja Kalau lo gak suka Gak apa-apa Sampai jumpa di video gue selanjutnya Tetaplah bahagia Tetaplah baik-baik saja Twitter adalah Sebuah platform yang menyenangkan Meskipun banyak perdebatan But I love Twitter More than I love Instagram actually Nama gue Andri Sekian dan Kadang menyenangkan sekali loh Untuk pada akhirnya bisa Ngetawain apa-apa yang udah disimpen gitu Kayak aku ketika nge-save-savein Apa-apa yang tadi aku bahas ya Terus kayaknya Pasti kepikiran Ini kayaknya kalau dibawa kesini seru nih Ini kalau dilempar kesini lucu nih Ini kalau blablabla And then Ngeditnya seru nih Sampai jumpa bye-bye Thank you so much Love you all Baik okay